Kenuruh sorak-sorak euforia dari benteng mania nampak terasa saat diumumkannya investor masuk ke tubuh tim Persikota Tangrang. Investor tersebut merupakan penggemar bola asal Kota Tangrang yang juga dikenal sebagai Ustadz atau ulama kondang Yusuf Mansur. Yusuf Mansur didapuk sebagai Presiden Kehormatan Persikota Tangrang dan menggandeng mantan pelatih kepala tim nasional Indonesia U19 Indra Syafri. Sebagai direktur teknik Persikota yang akan segera melakukan seleksi terbuka untuk keluarga Kota Tangrang. Salah satu pendiri Persikota Tangrang, Abbas Sunarya, menyatakan masuknya Yusuf Mansur sebagai investor dan Indra Syafri patut didukung karena mengelola sebuah klub butuh perhatian khusus. Kenapa sekarang Persikota masih jadi hilang? Itu yang jadi prihatin saya. Maka ada orang seperti Ustadz Yusuf Mansur dan Kud Indra Syafri, kita harus support di belakang. Saya janji kemarin di forum, saya akan support. Saya bilang, tidak dengan uang, ya dengan doa. Doanya kurang, dengan tenaga saya akan support terus supaya kembali, balikan nih bayi ajaib ini. Ini milik rakyat. Bayi ajaib musim 2017 lalu memulai kompetisi dari Liga 3 atau Liga Nusantara wilayah Banten. Tim kuning-biru pernah menjadi tim yang paling disegani di kancah sepak bola nasional. Baru berdiri tahun 1994, setahun kemudian berhasil menjadi juara divisi 2 Liga Indonesia. Di tahun berikutnya berhasil menjuarai divisi 1 dan lolos ke divisi utama atau kasta tertinggi di Liga Indonesia. Karena baru berdiri tahun 1994 silam, langsung menjadi tim yang disegani di Indonesia dan diperkuat sejumlah bintang seperti Francis Wewengkang, Marwal Iskandar, Gendut Doni, hingga pelatih kawakan Rahmat Darmawan. Agung Ndika, Kota Tangra, melaporkan untuk CTV Network.